Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukran lillah Wassalamun ala rasulillah Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allazi la nabiya ba'da amma ba'd Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa as-sahabihi ajma'in Pada kesempatan ini Kita akan mendiskusikan tentang materi Ya'jazul Quran Terlebih dahulu kita perlu mengetahui Apa yang dimaksud dengan Ya'jaz Maka secara terminologi Ataupun secara etimologi Para ulama telah merumuskannya Secara etimologi misalnya Mu'ajizat atau Ya'jaz itu Diartikan sebagai Melemahkan Ada pun secara terminologi Atau secara istilah Mu'ajizat atau Ya'jaz itu Adalah sesuatu yang luar biasa Yang diperlihatkan Allah s.w.t Melalui para nabi dan rasulnya Sebagai bukti atas kebenaran pengakuan Kenabian dan kerasulan Nah mu'ajizat para nabi dan rasul Biasanya berkaitan dengan Mengatasi atau melawan nilai-nilai Yang dianggap tinggi oleh umatnya pada zamannya Misalnya Nabi Musa adalah Zaman keunggulan tukang-tukang sihir Maka mu'ajizat utamanya adalah Untuk mengalahkan tukang-tukang sihir tersebut Lalu kemudian Pada zaman nabi Muhammad Adalah zaman keemasan Kesusesteraan bahasa Arab Maka mu'ajizat utamanya Tentu adalah Al-Quran Kitab suci yang ayat-ayatnya Mengandung nilai sastra yang amat tinggi Sehingga Tidak ada seorang manusia pun Yang dapat membuat serupa dengan Quran Semua mu'ajizat para nabi dan rasul Dibatasi oleh ruang dan waktu Artinya Hanya diperlihatkan pada umat tertentu Dan pada masa tertentu Sedangkan mu'ajizat Quran Bersifat universal dan abadi Yaitu berlaku untuk semua umat manusia Sampai akhir zaman Nah, kalau tadi Kita sudah membahas tentang definisi Iyajaz Maka sekarang Kita akan mencoba melihat Pembagian dari Iyajaz itu sendiri Para ulama sudah membaginya Kedalam dua kelompok Ada yang disebut dengan Iyajaz hisi Dan ada yang disebut dengan Iyajaz maknawi Ada pun Iyajaz hisi Iyajaz ini adalah mu'ajizat yang dapat dilihat oleh mata Yang menangkap pandangan mata hatinya Dan yang rendah budi dan perasaannya Sedangkan Iyajaz maknawi Adalah mu'ajizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera Tetapi ia harus dicapai dengan kekuatan akli Dengan kecerdasan pikiran Karena orang tidak akan mungkin mengenal mu'ajizat ini Melainkan orang yang berpikir sehat Bermata hati yang nyalang Berbudi luhur Dan yang suka menggunakan Kecerdasan pikirannya Dengan jernih serta jujur Dari kedua kelompok Iyajaz tadi Maka Al-Quran sebetulnya Dia termasuk ke dalam kelompok Iyajaz maknawi Sebab kemu'ajizatannya tidak hanya berlaku di masa hidupnya Rasul SAW Tapi juga hari ini dan sampai akhir zaman Nah kemudian Karena Al-Quran merupakan salah satu dari Kemu'ajizatan yang dimiliki oleh Rasul SAW Maka kita akan melihat beberapa aspek kemu'ajizatan Al-Quran itu Yang pertama Kemu'ajizatan Al-Quran itu dilihat dari Susunan bahasanya yang indah Dan itu berbeda dengan setiap susunan bahasa yang ada dalam bahasa orang-orang Arab Kedua Adanya uslub-uslub yang aneh Yang berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab Yang ketiga Sifat agung Atau luar biasa Yang tidak mungkin bagi seorang makhluk untuk mendatangkan Atau membuat hal yang seperti Al-Quran ini Keempat Di dalamnya terdapat undang-undang atau aturan-aturan yang detail Dan sempurna yang melebihi setiap aturan-aturan yang dibuat oleh manusia Yang kelima Mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali hanya dengan wahyu Yang keenam Tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya Ketujuh Menepati janji dan ancaman yang dikabarkan Al-Quran Kedelapan Adanya ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya Yang kemudian itu dibahas secara mendalam Dalam sebuah kajian yang dinamakan dengan Ya'jaz ilmi fil-Quran Dimana disana dibahas tentang adanya isyarat-isyarat ilmiah Yang disebutkan di dalam Al-Quran Baik secara tersirat Ataupun tersurat Ataupun tersuruh Demikianlah beberapa aspek-aspek kemuajizatan Al-An yang bisa kita temukan Dan seyoknya-nya itu dapat dipahami oleh setiap muslim Agar dapat mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya Terkait dengan keindahan ataupun ketinggian sastra bahasa Al-Quran itu Yang tidak bisa dibandingkan dan disandingkan dengan bahasa-bahasa lain di dunia ini Itu terletak dari redaksi gaya bahasa dan uslup-uslup ayat-ayat Al-Quran itu sendiri Bahwa uslup-uslup Al-Quran itu sangat indah dan menakjubkan Benar-benar membuat orang-orang Arab maupun luar Arab kagum dan terpesona Dan kehalusan bahasa, keanehan yang menakjubkan dalam ekspresi ciri khas balagah Baik yang abstrak maupun yang konkret Dapat mengungkapkan rahasia keindahan dan kekudusan Al-Quran itu sendiri Nah, dalam sejarah Nabi pernah menantang orang-orang kafir untuk bertanding melawan Al-Quran Ternyata mereka tidak mampu dan kebingungan Sehingga itu kita bisa lihat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 23 Di mana Allah mengatakan bahwa Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran Yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad Buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Jika kamu orang-orang yang benar Nah, dari ayat ini Kita bisa simpulkan bahwa Allah sengaja menantang orang-orang yang ingin membuat Sesuatu yang serupa dengan Al-Quran Tetapi dalam realitasnya Ternyata tidak ada orang yang mampu Membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran Dan sejarah membuktikan Sampai hari ini Tidak ada satupun yang mampu membuat tandingan Sesuatu yang mirip dan serupa dengan Al-Quran Jangankan satu mushaf Jangankan 114 surat 30 just Satu ayat pun tidak ada yang mampu Membuat yang serupa dengan ayat-ayat Quran Fakta sejarah ini Tentu membuktikan dan semakin mengkuatkan Bahwa Al-Quran benar-benar Wahyu Tuhan Yang tidak terkontaminasi sedikitpun oleh campur tangan manusia Dan hal ini Sangat jauh berbeda Dengan kitab-kitab suci dalam agama lain Yang sudah terkontaminasi oleh Pikiran-pikiran Dan tangan-tangan para elit agama mereka Baiklah Nanda Masya sekalian Barangkali inilah pertemuan kita pada kesempatan kali ini Silahkan didengarkan Dipahami dengan baik Kalau seandainya ada yang diragukan Silahkan dipertanyakan nantinya Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa minggu depan ya